Gak gulat Halo C.S.S.Ku bertemu lagi dengan Manusia Madesu di EZ Film Baiklah berikut ini gue akan meringkas perjalanan band metalcore bernama Motionless in White mereka adalah band asal Amerika yang dikenal karena musik dan penampilannya yang Sangat unik Oke TSS Go Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Baad emblem Bagaimana kita Mencari manusia Membotarkan mata Mengusungkan jiwa Seair kesudian Tak lagi kau dengar Ini adalah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan Apple membara Dengan asap bermakna Marilah alapan Cari kenyataan Marilah alapan Cari kenyataan Dengan asap bermakna In the end of the day It's so boring That's what it's like It's my time I'm starting to update To let's go Scene dibuka Pada tahun 2004 Ketika Chris Membentuk band bernama Onway Ticket Bersama teman-teman SMA nya Setelah melakukan sesi latihan Dan satu kali tampil Di acara pensi sekolah Chris kembali mengubah nama band nya Agar terdengar lebih menarik Di priori tersebut Mereka sangat kesulitan Untuk mencari panggung Karena klub malam Hanya menerima band yang personilnya Di atas 17 tahun Karena hal itu Mereka hanya mengandalkan Acara pensi sekolah Dan festival musik komunitas Meski tidak dibayar spesial kun Bahkan Mereka sampai rela Membayar sejumlah uang Demi bisa manggung di acara komunitas Agar nama band nya bisa dikenal Pada tahun 2005 Setelah merekam demo Dengan alat seadanya Chris kembali mengubah nama band nya Menjadi Motionless in White Dan merekrut dua personil baru Formasi awal band tersebut adalah Chris pada vokal Thomas pada gitar utama Frank pada gitar dua Kaylee pada bass Josh pada keyboard Dan Angelo pada drum Dengan formasi tersebut Mereka semakin aktif Dalam melakukan pertunjukan Dan membuat lagu yang terinspirasi Dari band seperti Slipknot Marilyn Manson Dan Johnny Cash Namun formasi tersebut Tidak bertahan lama Karena di tahun 2006 Kaylee memilih keluar dari band Yang membuat Frank mengambil alih Posisi bass Lalu saat mereka sedang tampi Di klub yang cukup terkenal Seorang agen pencari bakat Bernama Jack Neil Terkesan dengan lagu Dan aksi panggungnya Jack Lalu menemui mereka Dan mengajaknya bergabung Dengan label miliknya Setelah bergabung Mereka merilis EP pertamanya Di tahun 2007 Dan merekrut seorang gitaris Yang cukup berpengalaman Kemudian Dengan keberhasilan Yang mereka raih Mereka menggelar tour Amerika Yang membuatnya memiliki Basis penggemar Dari kalangan lemaja Amerika Pada tahun 2008 Mereka merilis EP pertamanya Yang menarik perhatian Seorang pemilik label besar Di Amerika Bob Kemudian menghubungi Nick Agar mau bergabung Dengan label miliknya Namun mereka Yang saat itu Masih terkait kontrak Dengan label milik Jack Menyarankan Bob Agar segera Menghubunginya secara langsung Setelah mereka berdua Bernegosiasi Yang cukup alot Bob akhirnya berhasil Memberi kontrak mereka Dengan jumlah uang Yang sangat besar Hal itu Menimbulkan pertengkaran Antara Michael dan Chris Karena Michael menganggap Jika Chris Rela menjual harga diri Ben Demi uang Karena bagi Michael Uang hanyalah bonus Atas kerja keras Dalam bermusik Dan merupakan hobi Yang ia gunakan Demi kesenangan Selain itu Michael juga mengatakan Jika Chris ingin Mendapatkan uang Yang lebih besar Ia menyarankan Agar Chris Bekerja di pabrik Atau membuat usaha Jangan menjadikan Ben Untuk ladang mencari uang Karena hal itu Setelah mereka tampil Di festival musik tahunan Michael memutuskan keluar dari Ben Dan digantikan oleh seorang gitaris Bernama Ryan Di periode tersebut Merupakan tahun terburuk Bagi mereka Karena masalah dan konflik internal Mulai bermunculan Meski begitu Mereka tetap bersikap profesional Dan merilis video klip Di tahun 2009 Tetapi lagi-lagi Mereka harus kehilangan Personil terbaiknya Karena Frank memutuskan Keluar dari Ben Dengan alasan yang Tidak bisa dijelaskan Masalah yang datang secara terus-menerus Membuat Chris harus rehat sejenak Untuk menenangkan pikiran Yang saat itu sangat kacau Selama vakum Chris pergi ke pedesaan Di wilayah Inggris Dan menerima banyak nasihat Dari keluarganya Agar bisa bersikap lebih dewasa Pada tahun 2010 Chris mulai merubah sikapnya Dan meminta maaf Kepada semua personilnya Atas sikapnya Yang terkesan egois Ia juga Minta maaf kepada Michael dan Frank Setelah mereka tidak saling bicara Selama dua tahun Lalu bersama personil barunya Mereka merilis full album pertamanya Dengan menampilkan satu lagu hits Yang mendapatkan banyak pujian kritis Dari para kritikus musik Secara musikal Mereka menampilkan musik metalcore Dengan campuran yang terinspirasi oleh Metallica Dengan lirik yang tajam Hingga terdengar mengesankan Dan melakukan tur Selama dua bulan Yang sebagian keuntungannya disumbangkan Untuk memberi makan para tunawisma Berkat keberhasilan lagu barunya Mereka muncul dalam majalah metal terkenal Hingga mendapatkan banyak tawaran manggung Dari para promotor besar Namun saat mereka sedang melakukan tur panjangnya Thomas pergi tanpa izin Untuk membantu band Eskip The Fit Yang saat itu sedang melakukan sesi rekaman Di sana Thomas mengisi bass Dari semua lagu album baru mereka Hal itu Membuat Chris sangat marah Karena mereka harus membatalkan Semua pertunjukan yang telah dijadwalkan Lalu karena masalah tersebut semakin membesar Vokalis dari band Eskip The Fit Kemudian menghubungi Chris Dan meminta maaf karena saat itu Ia tidak tahu jika Thomas sedang menjalankan tur Pada tahun 2011 Thomas akhirnya dikeluarkan dari band Karena dianggap tidak bertanggung jawab Dan lebih mementingkan band lain Dibandingkan band sendiri Pertangkaran dengan Nick Semakin memuncak Hingga berimbas kepada personil Eskip The Fit Saat itu Chris secara terbuka Mengatakan jika ia membenci band Eskip The Fit Dan mulai berteman dengan Ronnie Yang pernah dihanati oleh band tersebut Karena sebelumnya Ronnie dikeluarkan dari band Saat ia dijebloskan ke penjara Atas kasus pembunuhan Setelah kepergian Thomas Mereka akhirnya merekrut personil baru Bernama Devin Dan mulai merekam lagu cover Yang muncul di album kompilasi milik Metallica Selain itu Mereka juga merilis album dan video klip Di tahun 2012 Yang berhasil sukses secara komersial Pada tahun 2013 Angelo mengumumkan kepergiannya dari band Karena ia merasa lelah melakukan tur tanpa anti Saat itu Ia memilih menikmati hidupnya seperti masyarakat biasa Karena menurutnya Masa remajanya telah dihabiskan bersama bandnya Selain itu Ia juga mengatakan Bahwa dirinya tidak ada masalah atau konflik apapun Dan keluar secara baik-baik Setelah bicara dengan Chris secara langsung Posisinya sebagai drummer Lalu digantikan oleh Brandon Yang membuat Chris menjadi satu-satunya anggota pendiri Yang masih tersisa Beberapa bulan kemudian Mereka merilis video klip Yang sangat terkenal Dengan menampilkan personil dari band Slipknot Kedekatan antara Chris dengan band personil Slipknot Membuatnya ingin melakukan tur bersama Tapi karena saat itu kedua band tersebut sama-sama sibuk Tur mereka harus ditunda Dan hanya muncul di acara musik besar Bernama Mayhem Festival di tahun 2013 Pada tahun 2014 Mereka kembali muncul di acara tahunan Setelah merilis album ketiganya Mereka juga menyumbangkan satu lagu cover Untuk album kompilasi yang semua keuntungannya Akan disumbangkan ke yayasan Pantiasuhan Saat dia wawancara Chris mengatakan Jika ia mulai jenuh dengan aktivitasnya Karena seperti tidak memiliki kehidupan Ia merasa dituntut untuk terus membuat karya Setiap hari Dan melakukan tur panjang yang sangat melelahkan Dan karena saking sibuknya Ia jarang bertemu dengan keluarganya sendiri Dan hanya bisa bertemu saat hari natal Hingga Setelah habis kontrak dengan label Ia dan kawan-kawannya berencana Untuk mendirikan label sendiri Agar terbebas dari tekanan Dan bisa hidup layaknya manusia Pada tahun 2016 Setelah menjalani tour bersama Slipknot dan Lamb of God Mereka bergabung dengan label Yang membebaskan mereka untuk melakukan apapun Meski awalnya mereka ingin mendirikan label sendiri Namun karena kontrak yang diberikan tidak mengekang Mereka kemudian memutuskan untuk bergabung Dan mulai membuat materi baru dengan format yang lebih berbeda Bersama label tersebut Mereka merilis lagu baru Yang muncul di dalam album ketiganya Mereka juga mengadakan kontes menggambar Dimana gambar yang menjadi juara Akan mereka jadikan sebagai cover albumnya Kontes tersebut Diikuti oleh ribuan seniman art rock dari berbagai negara Karena hadiahnya benar-benar sangat besar Pada tahun 2017 Art rock karya Johnson Berhasil memenangkan kontes Dan dengan otomatis Karya yang ia buat Resmi dijadikan cover untuk album ketiganya Namun 2 hari setelah perilisan album Josh mengundurkan diri dari band Setelah 10 tahun menjadi personil Dan telah melalui sukar duka bersama bandnya Saat itu Ia memilih keluar Karena ingin menghabiskan banyak waktu bersama keluarga kecilnya Dan membuat museum aneh Yang telah menjadi impiannya dari dulu Beberapa bulan kemudian Muncul rumor yang mengatakan Jika Chris berpacaran dengan seorang influencer media sosial Hal itu menjadi berita besar Karena selama bertahun-tahun Chris telah menyembunyikan kehidupan pribadinya Karena isu tersebut semakin membesar Chris akhirnya angkat suara Dan membenarkan rumor tersebut Bahkan Chris juga menambahkan Jika ia telah memiliki seorang putri Pada tahun 2018 Mereka menghabiskan tahun tersebut Untuk melakukan tur Eropa dan Amerika Hingga muncul dalam acara tahunan yang sangat terkenal Mereka juga merekrut basis baru Untuk menggantikan Devin yang keluar Karena alasan pribadi Meski begitu Kreativitas mereka Tidak berkurang dan akan terus menciptakan karya baru Saat diwawancara Chris mengatakan Jika lagu yang ia ciptakan Membahas tema teman-temannya Yang memiliki kesehatan mental Hal itu bukan tanpa alasan Karena ia memiliki banyak teman Yang mengalaminya Karena berbagai faktor Seperti ekonomi Pecandu Dan defresi Selain itu Ia juga bercerita Pernah berada di fase tersebut Ketika orang tuanya bercerai Saat ia masih berumur 10 tahun Pada tahun 2019 Mereka merilis video klip Yang muncul di dalam album terbarunya Tetapi ketika mereka akan tampil di acara komunitas Chris tidak bisa hadir Karena anaknya harus dilarikan ke rumah sakit Setelah keracunan makanan Hal itu Membuat para personilnya panik Karena para penonton yang hadir Sangat menunggu penampilan mereka Lalu dengan bujukan dan rasa tidak enak dengan para promotor Chris akhirnya datang Setelah mengantar anaknya ke rumah sakit Walaupun sedikit terlambat Beberapa bulan kemudian Setelah album terbaru mereka resmi dirilis Chris mengumumkan jika mereka Akan tur di Polandia untuk pertama kalinya Dan dijadwalkan Akan tampil di salah satu festival terbesar di Eropa Namun ketika mereka sampai di Polandia Mereka dideportasi Karena saat itu Polandia Sedang melakukan lockdown besar-besaran Akibat pandemi COVID-19 Di sana Mereka juga harus menjalani karantina Setelah kembali ke Amerika Untuk mencegah virus corona yang semakin menyebar Setelah itu Chris mengungkapkan kekesalannya Akibat dampak pandemi melalui media sosialnya Dengan mengatakan Jika ia merasa dipenjara di rumahnya sendiri Akibat kebijakan pemerintah Yang meminta masyarakat untuk diam di dalam rumah Pada tahun 2022 Setelah vakum karena pandemi COVID-19 Mereka kembali muncul dengan merilis video klip Untuk lagu terbarunya Yang semua keuntungannya Mereka sumbangkan kepada masyarakat Yang terdampak akibat pandemi COVID-19 Aksi tersebut Menuai banyak pujian dari para penggemarnya di seluruh dunia Dan saat diwawancara Mereka mengatakan jika yang mereka lakukan Merupakan bentuk kepedulian kesama umat manusia Karena menurut mereka Banyak orang yang menderita dan kehilangan pekerjaannya Akibat pandemi sampai banyak yang bercerai karena faktor ekonomi Tak lama setelah itu Mereka resmi merilis album ke-6 nya Yang menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya Hingga Berencana akan melakukan tur besar Bersama beberapa band lainnya Di sisi lain Mereka dikenal Karena penampilan gotik yang kental Dengan lirik yang sangat kelam Mereka juga telah beberapa kali berganti personil Namun tetap konsisten untuk berkarya Terlepas dari statement buruk yang sempat mereka dapatkan Namun mereka berhasil membuktikan Dengan album yang telah diakui oleh dunia Lalu filmpun Lalu filmpun Selesai Selesai Musik Musik adalah singkatan dari emosi Leo Tolstoy Oke ces cesku Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini Hingga selesai Saya beserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Babay babay Hampurak balelol cesku Yeah Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati